Gubernur Jambi Zumi Zola membuka secara resmi temu ulama seprovinsi Jambi di salah satu hotel di kota Jambi, Rabu 13 Desember 2017. Dalam sambutannya, Zola mengatakan saat ini provinsi Jambi terus berupaya membangun seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lainnya. Lanjut Zola, provinsi Jambi saat ini merupakan salah satu provinsi teraman di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi salah satu pendukung pembangunan di Jambi. Selain itu, Zola berpesan kepada umat muslim atau islam di provinsi Jambi agar selalu waspada. Pasalnya saat ini banyak ajaran-ajaran yang mengatasnamakan islam namun justru menyebarkan kebencian. Alhamdulillah hari ini 11 kabupaten kota hadir, dari keluarga besar NU, Muhammadiyah, Lijmi, dari pimpinan pondok pesantin, itu hadir semua. Saya sampaikan bahwa, sampaikan aspirasi kepada kami. Tentu kami juga ingin lebih membangun untuk masalah keagamaan ini. Misalkan kami punya program pesantren mandiri, sudah banyak yang kami bantu, misalkan lahan-lahannya bisa digunakan untuk kolam ikan. Kita berikan ikannya sudah, kota Jambi juga seperti itu. Atau yang lainnya silahkan sampaikan, mana yang bisa dianggarkan oleh Pak Bupati, Pak Wali Kota, kami juga bisa anggarkan, jadi sama-sama seperti itu. Dan saya juga berpesan bahwa umat islam yang ada di Jambi ini adalah perkat untuk toleransi dengan agama-agama lainnya. Zola menginginkan sumbang saran dari para ulama untuk membangun provinsi Jambi, karena peran umat muslim di Jambi sangat menentukan. Zola juga berharap temu ulama ini dijadikan sebagai agenda rutin setiap tahun. Dari kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.